Musik Ya, jadi Pak Luhut mengecek progres Citanum. Kebetulan di akhir jabatan saya tinggal beberapa hari lagi melaporkan progres yang luar biasa. Jadi selama 5 tahun lebih ini, sebenarnya kebutuhan untuk membuat Citarum kembali menjadi sungai yang sangat baik dan jernih itu beruntungnya Rp36.000. Tapi anggaran yang kita miliki selama sekian waktu itu hanya Rp3.000. Jadi hanya 10 persen. Walaupun hanya 10 persen kerja-kerjanya sangat luar biasa. Jadi ujungnya kan kualitas air. Jadi waktu dimulai program ini kualitasnya sangat-sangat buruk. Nilainya Rp33.000. Kualitas air disebut dengan cemar berat. Nah sekarang di 2023 ini sudah cemaringan. Cemaringan itu nampaknya membaik 4 dari 30 ke 51. Oke, dan pada jam berarti. Nah, akan kini adalah ke-60 di sekian tahun tersebut. Sehingga salah satu solusinya kalau bisa jangan berdiri 2025 ada perpanjangan. Sekian tahun lagi nanggung akhir-akhir. Metilnya nanti ada daripada ini. Tapi secara umum Citarum sudah jauh membaik. Kualitas air ini terpuji. Anak-anak berenang lagi. Ikan-ikan yang punah juga hal yang lebih memenuhi. Ini sangat banyak. Namanya ada selalu menjadi perjuangan di dalam tahun. Selalu kan 10 persen ada dikasih. Jadi yang berapa berapa dari 3 triliun? Amal berapa di hari? Ya harusnya mah 30-an triliun. Tapi kan hanya tercapai dan kita kebatasan. Jadi segitu juga. Terima kasih telah menonton.